Dinas Ketenaga Kerjaan Tabalong bersama pemerintah daerah serta forum Serikat Pekerja lakukan studi banding ke Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Batam, Kamis 18 Juli 2019. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah pengetahuan terkait tata cara penanganan konflik dalam dunia industri kerja. Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Tabalong, Syaiful Ihwan mengatakan, pihaknya memilih studi banding ke Kota Batam karena daerah ini dinilai mampu mengelola hubungan baik antara pihak perusahaan dengan Serikat Pekerjaan. Hal tersebut didukung dengan minimnya pemberitaan mengenai permasalahan di industri kerja meski Kota Batam merupakan kota industri dengan jumlah karyawan yang tidak sedikit. Tempat kita sebenarnya sudah cukup kondusif, tapi kita ingin mencari masukan baru terhadap perusahaan industri, baik penanganan-penanganan kasus-kasus, dengan jumlah industri, maupun harmonisasi yang terjadi antara Serikat Pekerjaan dan perusahaan. Sementara Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Batam, Rudi Sakyakirti menuturkan, Kota Batam merupakan kota industri, sehingga besar kemungkinan terjadi permasalahan yang cukup kompleks. Salah satunya disebabkan banyaknya perusahaan yang beroperasi, yaitu mencapai 318 perusahaan. Selain itu, dari 1,3 juta penduduk Kota Batam, hampir 400 ribu orang adalah pekerja, sedangkan pekerja asing lebih dari 6 ribu orang. Kalau di Batam ini kan di sini sangat kompleks sekali ya, ini dalam berarti kata semua bentuk industri itu ada, mungkin ditambah long hanya beberapa jenis industri saja. Jadi dengan datang ke sini, misalnya sudah cukup bagus ya, bagus dalam berarti kata, apa yang saya sampaikan tadi, pengalaman-pengalaman, bisa diterapkan di sini. Kita di Batam cukup kompleks, ada sektor, di sini yang menonjol itu dua sektor, seorang manufakturin dan sipiat dan oksor seperti itu. Cukup banyak masalah di sini, dan juga masalah ketenagaan kerjaan, baik itu tenaga kerja lokal, mungkin tenaga kerja asingnya juga cukup banyak di sini. Dan itu bisa kita hadapi dan kita tangani sesuai dengan atur-atur. Lebih lanjut, Rudy menegaskan hingga kini pihaknya sebagai mediator sudah melakukan berbagai macam penanganan konflik yang terjadi di industri kerja, di mana pihaknya mengutamakan solusi terbaik agar salah satu pihak yang berseteru tidak ada yang dirugikan. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.